Intro Dan saat ini Hema sudah berada di area terdepan dari sirkuit Mandalika Dimana di belakang ini adalah salah satu spot favorit bagi seluruh pengunjung MotoGP di tahun 2022 ini Untuk berselfie dengan keluarga tercinta Kita coba yuk bersama dengan ibu-ibu Yuk bu 3, 2, 1, cheers Mandalika Kehadiran Mandalika International Street Circuit yang telah diresmikan pada tahun 2021 lalu Telah menjadi angin segar tersendiri bagi aspek pariwisata di kawasan Mandalika Dibangun sejak tahun 2018 dan diresmikan pada tahun 2021 lalu World Superbike Championship Mandalika International Street Circuit dinobatkan sebagai salah satu sirkuit terindah di dunia oleh pengelola MotoGP Tidak hanya menawarkan keindahan di sirkuit Terdapat pula berbagai lokasi yang siap dijadikan spotlight bagi para wisatawan ketika berkunjung ke kawasan Mandalika Yuk kita intip Terlepas dari beragam keindahan yang ditawarkan kawasan Mandalika juga diperkenalkan sebagai kawasan wisata dengan konsep Green Tourism Green Tourism adalah konsep di mana kegiatan pariwisata tersebut mengedepankan berkelanjutan atau sustainability Oke saat ini hemat sudah ada di area di mana yang menjadi supporter favorit RI1 untuk nonton MotoGP yang dinamai dengan Bukit Jokowi Let's go Dan teman-teman kalau kita nonton dari area Bukit Jokowi ini langsung bisa melihat di area tikungan pertama Dan kemarin sempat ada ncdn juga di bawah Kalau kita melihat dari area Pantai Kutaman Mandalika disini Sepertinya memang banyak banget wisatawan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia Dan ada salah satu spot yang membuat saya salah fokus nih Kita langsung kesana aja yuk Yah ternyata baterai aku juga habis Jadi kita akan cas dulu yuk Cuman bawa charger aja Nggak bawa powerbank Dan seperti yang kita lihat ya HP kamu lobet Tenang Aladin bantuin isi baterai kamu Dan disini udah teman-teman bisa lihat ya Bahwasannya ada tiga colokan Jadi ini lumayan banget kita bisa sharing sama seluruh pengunjung yang ada di Kutaman Mandalika So langsung kita coba untuk ngecas HP kita disini Jadi selama sinar matahari masih menyinari kita semua Si Aladin masih tetap bisa bantuin kita buat ngecas Dan Keisi Permisi pak Maaf mengganggu Kalau boleh tahu Bapak lagi ngapain ini Ini lagi ngecas HP pak Lagi ngecas HP Emang nggak bawa powerbank pak Nah kebetulan banget pak Hari ini memang bapak berada di tempat yang Bener-bener cocok Bahwasannya disini tuh Ada sun solution untuk tempat charging Apapun itu Jadi Ini for your information Di atas ini ada solar panelnya pak Jadi Sinar matahari Bisa diserap Dan kemudian bisa menghasilkan tenaga listrik Jadi Cukup nyaman ya wisata di Kutaman Mandalika Cukup Terbantu pak Saya bisa tahu kan kalau Pantai Bisa ngecas di sini Apalagi view-nya lah Pantai Ngecas langsung view-nya Pemandangannya Pantai Keren banget ya Oke Makasih ya Pak Ya Kemana-mana ya Kemana-mana ya Dan Ada yang membuat kita salah fokus Selain ada di satu titik Di depan dari Keluisan Kutaman Mandalika Juga masih ada titik berikutnya Teman-teman yang akan mengunjungi Sirkuit Mandalika Atau area Pantai Kutaman Mandalika Nggak perlu khawatir nih kalau kehabisan baterai gadget Soalnya Udah ada 7 charge yang dipasang disini Nih 5 di kawasan Pantai Kuta Dan 2 di Bukit Jokowi Sirkuit Mandalika Chattingan tetap aman Foto-foto tetap jalan Keren ya SamSolution membuat teknologi canggih masa depan Jadi lebih nyata Keren ya Terima kasih Terima kasih.